Hai, sudah kembali di dapur saya. Sekarang kita akan coba langsung langsung. Untuk isian yang terlebih dahulu, tadi barang-barangnya sudah tersebutkan, sekarang kita akan mulai proses mengatapnya. Pertama, harus ada kompor. Tentunya dengan gas. Kita nyarakan dulu. Oke. Api jangan terlalu besar. Sudah panas. Minyak sayur. Kita 2 sendok atau 3 sendok cukup untuk menumis. Oke. Kita percetanin semua pembukkan wajan. Agar tidak. Sengket. Oke. Jadi yang pertama kali adalah kita menumis bawang merah, bawang putih dulu. Nanti dengan bawang-bawang baik. Jadi supaya aromanya harum. Kemudian nanti kita baru masukkan daging. Jadi agar dagingnya lebih umpuk. Setelah itu, kita isi dengan wortel dan komat. Amal. Sengkak. Ya. Kita coba dulu apakah sudah panas. Oke. Sudah panas. Ya. Sekarang kita masukkan dulu bawang merah. Bawang putih kita campur saja. Ya. Jangan malu-malu masukkan yang mana dulu. Nanti dalam prosesnya sudah harum. Oke. Aduk-aduk rasa. Hmm. Harumnya. Mantap. Baru bawang merah, bawang putih tadi sudah harum ya. Biasa kalau di pota makan ini saja sudah cukup. Dengan bawang, dengan nasi. Ya. Kita masukkan bawang bubai. Bawang bubai. Bawang bubai campur-campur-campur. Oke. Sudah wangi, harum. Kita masukkan dagingnya. Sudah dipotong-potong tadi. Oke. Ya. Aduk-aduk terus. Biar merasa. Sampai bub. Isiannya bisa diganti. Kalau di Korea Selatan mungkin untuk anak buat pakai daging itu mahal. Kalau pakai ayam itu juga agak mahal. Saya pakai tuna. Ya. Tuna kaleng. Tuna kaleng itu satu kaleng berkitar. Terima kasih sampai dua ribu ya. Itu bisa untuk satu kaleng masak. Ya. Jadi bisa lebih. Irit. Untuk anak-anak bosen seperti saya. Oke. Diaduk-aduk. Nanti kita mau matang. Ajamnya. Diaduk. Oke. Kemudian kita masukkan. Tentang. 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 Yang morser. Ya. Sayuran apa saja boleh dimasukkan. Terserah. Keinginan hati anda masing-masing. Dia diaduk rasa. Nah. Seperti ini. Sudah. Satu lagi belum. Yang ketinggalan. Ini dia. Daun bawang. Nah. Bisa anda lihat. Cantik. Bukan warnanya. Berwarna-warni. Nah. Hmm. Kalau kata Pak Bonda nih. Ini ma'anius ini. Kalau kata orang Korea nih. Masih soya loh nih. Kata orang Bunga nih. Tetap. Yote. Ya. Diaduk-aduk. Ah. Sudah ditumis seperti ini. Jangan lupa masukkan air. Ya. Kita remis sementara. Oke. Secukupnya. Potongan dadu. Potongan kentang dan wortelnya. Usahkan kecil-kecil. Jangan terlalu besar. Karena nanti mau pengaruhi. Ketika kita mengisi daripada dadar yang kita-kita buat dari awal tadi. Ya. Oke. Oke. Ini diaduk. Ya. Ini kita tunggu sekitar 10-15 menit. Tidak terlalu lama. Karena. Kentang dan wortelnya ini sudah dipotong ke si kecil. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Dalam waktu ke kebusan ini ya. Oke. Kemudian. Kita matikan garam. 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 Garam sekitar. 1 sendok. Mungkin kurang. 2 sendok. Mungkin kurang. 2,5 mungkin. Kutuk. Kita tunggu lagi. Oke. Oke. Hmm. Wanginya sudah terasa nih ya. Jangan komenkan apinya. Apinya harus stabil. Oke. kita tunggu sekejap kita coba rasanya dulu karena takut nanti kehasinan nanti para tamu itu nanti bisa komplain karena kehasinan ternyata kurang sedikit lagi ya oke oke aduk terus cantik bukan warnanya ada warna kuning ada warna merah ada warna putih ada warna hijau tapi jangan lupa masukkan garam ya nanti mutang-mutang warnanya bagus lupa masukkan garam ya kita tunggu nah habis kita menunggu kita larutkan tepung jabung kalau disini biasanya oksus susal ya jadi untuk nanti mengentalkan daripada adonan ini sehingga ketika nanti diisi ke dalam dadarnya itu tidak biar kemana-mana ya tetap di dalam kita gulung ya ini tepung jabungnya ya kita tambahkan dengan air ya tutupnya saja kita larutkan seperti ini ya oke seperti susu ya oke kita tutup oke kita pisahkan dulu supaya kita rasa lagi masakan kita wah hmm mungkin kita 5 manis lagi mungkin kita masak oke